Bahwasannya belum sempat dilakukan hubungan badan, namun... Fakta baru terkait kasus mutilasi di sebuah penginapan di wilayah Sleman, Yogyakarta, akhirnya terungkap. Diketahui bahwa korban peninisial AI 34 tahun rupanya sudah beberapa kali, berhubungan intim dengan pelaku peninisial HP 23 tahun. Padahal diungkapkan oleh ayah korban bahwa putrinya itu sudah perencana untuk menikah setelah lebaran mendatang. Hubungan antara AI dan HP diungkap oleh polisi saat kelar perkara terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mapolda, D.I.E. pada Rabu 22 Maret 2023. Meski sudah kera berhubungan intim, pelaku dan korban tidak ada hubungan asmara. Diungkapkan oleh Direktur Risarse Kriminal Umum Polda, D.I.E. Kombes Pol Neredi Irwan Syahputra, AI dan HP sudah saling kenal melalui media sosial Facebook. Perkenalan itu dimulai di bulan November 2022 lalu. Dijelaskan Neredi, mereka juga sudah beberapa kali berjumpa dan beberapa kali perhubungan intim. Meski begitu, pada hari di mana AI dimutilasi, korban belum sempat berhubungan badan dengan pelaku HP yang akhirnya dihabisi dengan keji. Neredi menjelaskan pelaku melancarkan aksinya saat korban dalam keadaan lengah dengan memukul kepala pelakang AI. Setelah dilumpuhkan, pelaku lantas memutilasi tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian, yakni tiga potongan besar serta 62 potongan kecil dari tubuh korban. Sementara itu, ayah korban Harry Prasio menyebut bahwa putrinya itu akan segera menikah setelah lebaran nanti. Harry mengungkapkan bahwa kekasih AI merupakan seseorang yang bekerja di bidang properti yang memiliki banyak kesibukan. Namun, alas rencana pernikahan itu gagal dilakukan karena AI menjadi korban pembunuhan dengan keji. Hasil keterangan dari tersangka Hasil dari keterangan tersangka bahwasannya belum sempat dilakukan hubungan badan namun pada saat korban membuka baju langsung dipukul pada saat korban membuka baju dan dalam keadaan lengah langsung dipukul kepala bagian belakang dan kemudian numpuk dan kemudian dilakukan eksekusi. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton